Program Pemberdayaan Masyarakat Yayasan Daman Diri, Desa Mandiri Lestari di Desa Taman Martani Kalasan Seman, Yogyakarta terus berkembang. Tak hanya mengentaskan kemiskinan, program ini juga menginspirasi warga lain untuk mengembangkan potensi ekonominya. Melalui pembangunan homestay dan warung Daman Diri, warga dapat membuka usaha dan menekan angka pengangguran. Sejak dicanangkan pada akhir 2017, Desa Mandiri Lestari Taman Martani terus menunjukkan kemajuan. Program Pemberdayaan dengan memaksimalkan potensi wisata can di perambanan ini antara lain dilakukan dengan merenovasi rumah warga menjadi homestay dua kamar. Pada tahap awal, Yayasan Daman Diri membangun 10 unit homestay. Setelah enam bulan berjalan, sejumlah warga lain turut membangun homestay secara mandiri sehingga saat ini terdapat 12 unit homestay. Warga juga berkreasi mempercantik homestay dan menambah jumlah kamar agar dapat menampung lebih banyak wisatawan. Berkembangnya homestay di desa ini tentu saja karena melihat hasil yang nyata dapat menambah penghasilan. Sangat mendukung, sangat membantu karena dari nggak kepake dibikin minta jadi kepake ada tambahan masukan buat bulanan. Dalam upaya peningkatan ekonomi di kawasan desa wisata, Yayasan Daman Diri juga mendirikan warung sebagai tempat bagi warga untuk berdagang. Warung ini didukung permodalan yang dikelola oleh kooperasi. Dengan adanya warung Daman Diri, warga dapat membuka usaha dan menyerap tenaga kerja lokal. Dari sisi kemanfaatan, kita kan di fasilitasi tempat ya. Artinya kalau masyarakat ingin mengadakan kegiatan pertemuan untuk apa, kan kita di fasilitasi tempat pertama. Tempat yang sangat nyaman, ada view candi perambanan dan sebagainya. Kemudian kemanfaatan yang berikutnya secara ekonomi, kita bisa menghasilkan pendapatan. Yang bisa menambah laba untuk kooperasi. Nanti laba itu dibanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, utamanya untuk kegiatan penanggulan kemiskinan. Program Desa Mandiri Lestari Yayasan Daman Diri tak hanya dilakukan di sektor ekonomi, namun juga pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Program dilakukan berkelanjutan dengan pendampingan dan monitoring, sehingga sasaran program pengentasan kemiskinan dapat tercapai. Mukhawan Jendana TV mengabarkan.